Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Autodidak apa kabar buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat oke, kali ini kita membuat konten modul klakson ya nah, saya disini bikin modul klakson sebenarnya sih awalnya itu ke-requestan ya bikin klakson biar dia bisa kedep-edep jadi klaksonnya putus-putus gitu kan dan ini bisa di setting ya bisa di setel kecepatan atau ada dilambatin gitu kan terus kabelnya juga panjang ya mungkin nanti ada dua versi ya kabel pendek dan kabel panjang mungkin ya nantinya nah, ini untuk kabel panjang jadi dia fungsinya biar kabel panjang itu dia kan soket klakson di bawah nih nah, disini kalau kabelnya pendek otomatis kan modulnya ada disini nih bagian sini itu kan kerisikan banget ya kena air nih dari sini cipratan nih terus cepat rusak gitu kan kalau cuma rusak doang sih masih aman ya kalau misalkan sampai konslet gitu kan gitu, sampai motor mati gitu kan nah, jadi ini saya bikin yang kabel panjang kabel panjang nantinya kabelnya colokin kesini terus modulnya tarik kesini gitu nanti taruhnya di atas sini gitu biar dia aman dari air gitu kan gitu nah, untuk pemasangannya itu ini ada 2 sekun nanti kita pasang itu langsung kesini ke yang dari motor kabel dari motor kesini kesini ya 2 nah, nanti kita tes bunyi gak kalau misalkan belum bunyi nanti ditukar tukar begini nanti bisa bunyi nih berarti kan udah oke nih udah masuk power baru nanti modulnya kita taruh atas atau modulnya taruh atas nanti kabelnya yang ke bawah diturunin gitu lah ya taruh dimana kek gini misalkan kan nah, terus yang ujungnya ini bisa ke klakson lagi misalkan ke bawah misalkan klaksonnya masih ori ya disini biasanya kan disini orinya nih tarik lagi ke bawah gitu atau misalkan udah pake yang stereo yang keong ya kanan kiri nah kabel yang 2 ini masuk ke relay klaksonnya misalnya ke relaynya ada disini kan langsung masukin 2 biji itu gitu kan diganti lah sekunnya dilepas masukin yang ini gitu kan gitu oke, sekarang kita mulai pemasangan ya untuk kabel yang arah ke bawah ini kita turunin nah untuk yang ini harusnya kan ke klakson nah kalian cek dulu relay setnya nih misalkan ini nih relay setnya nah yang tadinya larinya ke langsung ke soket klakson bawah itu dicabut sekunnya ya terus dipasang kesini nah kalau misalkan relay setnya ada soket-soket kan biasanya ada soket relay set tuh nah sekunnya cabut ini 2 biji yang larinya ke bawah itu masukin yang sekun ini ya langsung ke soketnya klakson nah ini karena gak ada soketnya ini langsung begini ya ditarik kabel lagi keluar nah sekarang bagian bawah kita lanjut nah untuk bagian bawah ya ini kita pasang ini kan ada plus minus nih ini juga ada plus minus kalau misalkan terbalik dia gak bakalan mau nyala atau berfungsi ya tapi gak bakalan rusak jadi kalian tinggal balik aja gitu kalau misalkan gak mau nyala ya mungkin dia ketuker plus minusnya tapi aman gak bakalan bikin rusak gitu nah ini udah kepasang ini kita tes dulu ya oke jadi seperti itu ya teman-teman ini nanti tinggal disetting aja untuk kecepatan dan lambatnya ya disini nah untuk nyettingnya misalkan gak mau berisik ya kita cepat dulu atu nih tuh kedengeran gak udah udah biasanya kan yang paling cepat tuh disettingnya oke jadi seperti ini oke oke udah rapi ya ini ditaruh disini kabelnya ke relay setnya terus yang bawah juga udah rapi ya udah dirapikan gitu oke mungkin cukup ya semoga bermanfaat jangan lupa jangan lupa like komen share dan subscribe untuk link pembelian ada di deskripsi ya oke makasih oke selamat menikmati